selamat menikmati selamat menikmati kemudian bunda sister tambahkanlah dengan jeruk nipis jika bunda sister tidak ada jeruk nipis gunakan lemon kita peraskan aja sini kemudian bahan ini kita aduk-aduk diaduk-aduk sampai bahannya tercampur rata setelah bahannya tercampur rata kita akan tambahkan dengan bahan ketiga bahan ketiga yang saya gunakan adalah santan kara untuk santannya bunda sister bisa menggunakan santan seperti ini ataupun santan yang segar tambahkan sini santan sambil kita aduk-aduk oke diaduk-aduk seperti ini pastikan jika bahannya tercampur rata bunda sister setelah ini bunda sister bisa menggunakan bahan ini untuk cara memakainya gosokkan aja merata pada seluruh kulit selama 2-3 menit kemudian langsung bisa dicuci dengan air bunda sister bisa menggunakan bahan ini untuk mencerahkan kulit wajah, kulit leher, kulit kaki ataupun kulit tangan oke jadi untuk cara memakainya seperti ini aja gosokkan pada kulit yang berflak hitam berdaki, keriput, kerutan semuanya digosokkan selama 2-3 menit jadi digosok agak lama terutamanya untuk kulit yang berdaki digosok agak lama bunda sister 2-3 menit digosokkan seperti ini aja bunda sister bisa melakukan perawatan ini setiap pagi, sebelum mandi ataupun setiap malam sebelum tidur secara rutin untuk mendapatkan kulit yang putih bersih bebas daki bebas keriput dan bebas kerutan dalam sekali pemakaian aja kulit akan menjadi putih bersih licin, glowing flek hitam pun langsung memudar selamat menikmati